Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mempunyai bonsai kelapa dengan takaran air 15 liter kita menggunakan garam kurang lebih 3 sendok makan lalu pupuk yang kita gunakan MPK dengan takaran 3 sendok teh setelah kita larutkan dan kita ukur dengan takaran luamuk untuk kita pastikan larutannya lebih cepat sebelum kita melakukan pemupukan sebaiknya kita melakukan penyiraman penyiraman kita kita lakukan kurang lebih seperti ini agar bisa kita pastikan kemeratan air cukup untuk setiap pot lalu tahap selanjutnya kita melakukan pemupukan pemupukan untuk setiap pot dengan takaran satu mok seperti ini setelah pempukan kita lakukan pemerataan setiap pot bosek kelapa kita biarkan agar bisa terkena sinar matahari pagi minimal 10 menit bisa kita lihat perkembangan lumayan subur untuk perawatan bosek kelapa perlu kita lakukan untuk penyiraman kita melakukan dua hari sekali ataupun tiga hari sekali sedangkan untuk pemupukan perlu kita lakukan sebaiknya satu minggu sekali dengan cara seperti ini perawatan yang kita lakukan agar ke depannya bisa kita lihat bosek kelapa bisa lebih subur dan perkembangannya cukup lumayan bisa kita lihat bisa kita lihat perkembangan akarnya dan juga daunnya terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh